Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau biasa dipanggil dengan oren Saya adalah founder atau founder dari Kadang Oka Oka itu adalah oren dari pakaian muslim Yang diproduksi di medan Dan asli oleh orang-orang medan semuanya Khusus saya Oka itu lahir dari keinginan saya Bagi realisme saya untuk menciptakan muslim yang mengikuti syariah usaha Hal ini sebenarnya di latar belakangnya dengan kebutuhan pribadi saya Sebelum menekuni muka ini Saya adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta Di bagian marketing ya Sebagaimana kita ketahui Di marketing itu kita membutuhkan banyak kegiatan di luar kantor Sehingga kita membutuhkan perusahaan yang nyaman untuk kita gunakan Jadi sebenarnya di mulai tahun 2007 Saya sudah menggunakan hijab Tapi masih menggunakan hijab-hijab yang Seperti kita kenal saat ini adalah hijab-hijab Apa ya Hijab gaul ya Karena konsep saya saat itu adalah Hijab adalah menutupi Menutupi kepala badan sampai kaki Ternyata alhamdulillah tahun 2014 Saya mulai belajar dan belajar lagi mengenai agama Dan disitu saya mau tahu bahwa Ternyata konsep yang saya terapkan selama itu Masih belum benar Bahwa sebenarnya wanita muslim itu harus menutup auratnya Bukan memukus auratnya Seperti yang saya lakukan selama itu Sebenarnya Pelan-pelan saya mencoba untuk berhijrah ya istilahnya Pelan-pelan dari mulai Menggunakan pakaian yang membukus tadi Dengan pakaian yang menutupi Seperti yang disyarihkan oleh agama kita Nah pada saat itu Di tahun 2014 itu mungkin tidak belum sekarang ya Dimana kita masih sangat kesulitan Untuk mencari busana syarhi Yang bisa kita gunakan sehari-hari Akhirnya saya berpikir Bagaimana caranya ya Agar busana syarhi tidak Menggabung kegiatan saya Sehingga pihak kantor juga tidak akan mengkomplin Dengan apa yang saya lakukan Saya berdasarkan kemampuan otodidak Saya coba mendesain sendiri baju saya Saya bawa ketukang jahit Saya gunakan di kantor Nah awalnya Banyak yang Ada yang kasih komen-komen Ada yang negatif Ada yang bagus Tapi banyak yang bagus ya Ada yang menanyain Eh bajunya beli dimana sih Kok bagus ya Kok nyaman ya Kok tidak seperti baju syari yang lain ya Tidak seperti ke pengajian ya Banyak-banyak komen-komen seperti itu Malah ada yang Sampai bertanya Boleh gak kalau bajunya saya beli Saya bilang Loh ini kan bajunya saya Yang udah saya pakai Gak apa-apa Saya suka dengan baju itu Dan itu gak terjadi hanya sekali Tapi hampir berkali-kali Disitulah akhirnya ide saya Muncul Kenapa saya gak coba memproduksi Dan menjualnya Selain untuk memproduksi Saya juga bisa Istilahnya apa ya Bermanfaat buat yang lain ya Saya bisa berguna buat yang lain Hanya di tahun 2014 Pertengahan Saya mulai Moka Diawali dengan Merekrut penjahit Dari sekitar saya Menjadi tuh Saya merekrut penjahit sekitar saya Bukan memproduksi Di konfeksi Seperti mana Bisa dilakukan oleh Produsen-produsen pusana yang lainnya Dikarenakan Saya ingin Bermanfaat ya Bahwa apapun Usaha yang saya lakukan Bisa bermanfaat juga Bagi orang sesama Saya coba Merekrut ibu-ibu di sekitar saya Ibu rumah tangga Yang selama ini mungkin Punya kemampuan Untuk menjahit Tapi Tidak 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 terpikir Untuk bisa mencari duit Dari Kemampuannya tersebut Saya dengan Mengkaryakan Orang-orang di sekitar saya Mulai dari Lima orang pegawai Kita mulai Bisnis Mopak ini Awalnya Pemasarannya itu Dilakukan dari Pembeli ke mulut Dari teman-teman Kemudian Mulai meningkat Masuk berani nih Ikut bazar Dari bazar ke bazar Ternyata Antusiasme orang Tinggi Karena selama ini Bazar-bazar Hanya Didominasi oleh Produk-produk Yang mereka beli Dari Jakarta Kemudian jual kembali Tapi kita berani Dengan konsep Menjual produk kita sendiri Dan Alhamdulillah Pasar menerima Di sekitar Bulan Juli itu Sorry Bukan Juli Bulan Mei Kita Alhamdulillah Dapat Dapat kesempatan Untuk mengisi Salah satu Stornya Di depstore Terkenal Yaitu Subuh Di Medan Kita mengisi Selama Untuk kebutuhan Lebaran Dan itu Benar-benar Kita sangka Ternyata Produk kita Diterima oleh Masyarakat Dan Target penjualan Yang kita Setting dari awal Ternyata Itu bisa Sampai dua kali lipat Dan Alhamdulillah Sekali Itu adalah Istilahnya Apa ya Tombak sejarahnya Kita Untuk berani Masuk ke Depstore-depstore lain Berselang Sekitar Di awal Tahun 2017 Kita dapat Kesempatan Untuk masuk Di depstore-depstore lain Seperti Di Centro Di Paxen Dan Insya Allah Di bulan April Dan Mei Ini Kita akan Rilis Di Metro Dan Matahari Depstore Saat ini Produk Mocha Sudah bisa Didapatkan Hampir Di seluruh Indonesia Seperti Di Jogja Di Jakarta Bandung Pekanbaru Lampung Palembang Kalimantan Dan Di suatu Kota-kota Lainnya Apa sih Menggunakan Produk kita Dengan Produk lainnya Seperti Awalnya Tadi ya Karena Dirasakan Untuk Ulan Terikuti Teman Pusat Nginjaman Konsep Konsep Itu Saya Bawa Terus Sampai Saat Ini Jadi Baju-baju Yang Diproduksi Mocha Menggunakan Bahan-Bahan Kualitas Utama Yang Harus Nyaman Digunakan Kemudian Tidak Gampang Pusut Dan Menonjolkan Desain-desain Minimalis Atau Sederhana Kenapa Saya Pilih Desain Sederhana Karena Sederhana Pasti Akan Bertahan Lebih Lama Pro-lesting Istilahnya Sehingga Akan Bisa Digunakan Kapan Saja Kemudian Busana-busana Saya Lebih Memilih Warna-warna Netral Atau Warna-warna Pastel Sehingga Bisa Dipadarkan Dengan Busana-busana Lain Yang Sudah Lama Misalnya Kita Punya Icap Lama Kemudian Kita Bencingkan Dengan Baju Muka Itu Bisa Ataupun Baju Muka Kita Kan Dengan Hicap Hicap Lain Itu Bisa Digunakan Misalnya Kita Punya Baju Polos Kemudian Kita Tinggal Tambah Kata Sosoris Kita Bisa Bawakan Ke Pesta Atau Acara Acara Bus Formal Lain Untuk Kali Ini Perkenalan Kita Sampai Disini Dulu Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Like Channel Kami Di Mocha Official Oke Sampai Ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai